Oke, halo my dear, apa kabar? Balik lagi sama Kuratih disini dan pick a card reading lagi. So, kali ini temanya adalah, sorry, pilih kartu kamu dalam 3 tahun ke depan. Jadi temanya ini ya, pilih kartu kamu dalam 3 tahun ke depan. What's going on? Apa, hal apa yang akan terjadi dalam 3 tahun ke depan? So, ini adalah general reading. Take what resonate, leave the rest behind. Jika memang gak resonate semuanya, so mungkin video ini bukan buat kalian. Jadi kembali lagi ada 3 pile disini ya, ada pile pertama, 44, pile kedua 55, dan pile ketiga 66. So, kembali lagi gunakan intuisi kalian, take a deep breath, lalu pilih mana yang kalian tertarik untuk mengetahui apakah, eh, kamu dalam 3 tahun ke depan. Apakah yang akan terjadi? What's going on in the next 3 years? Oke, so kita mulai dari pile pertama. Oke, kita mulai dari pile pertama. Disini ada domino, angka 444. Eh, sorry, angka 444. So, mungkin dalam 3 tahun ke depannya, kamu akan mengadakan sebuah perayaan keberhasilan. Ada kebahagiaan, happiness, joyful. Kemudian akan ada hal-hal yang menyenangkan yang terjadi dalam hidupmu. So, kita lihat dari kartunya ya. Oke, ini aja. Oke, so, ini dulu deh. Oke, new beginning. Wow, akan ada hal bahagia. Kelihatan nggak ya? Oke, ada new beginning, awal baru, the full. Wow, mungkin kalian memang akan mengambil suatu jalan yang bener-bener terbaik buat kalian. Mengambil satu, apa ya, membuka peluang baru yang lebih baik. Atau ada awal baru, disini ada angka 0 ya. So, awal baru, perjalanan baru, lembaran baru hidup kalian. Ya, dan new beginning. Dan yang kedua, aku dapat 18 shadow. Jadi, mungkin dalam 3 tahun ini, 3 tahun ke depan ini, kalian bener-bener fokus mencintai diri kalian sendiri. Karena aku melihat mungkin kalian ada sisi gelap, ada sisi dark side, your shadow, yang harus mungkin kalian perbaiki lagi untuk lebih baik dan lebih baik ke depannya. Lalu ada fertility, mungkin kalian akan memiliki anak atau mungkin kalian akan menikah karena aku juga dapat fertility dan love begins. Wow. 1 dan 3 ya, mungkin kalian sering melihat angka 1, 1, 1 atau 3, 3, 3 mungkin penting. Dan aku melihat disini ada cakra hijau, cakra hati. So, kalian akan bertemu cinta sejati kalian dan kalian akan memiliki anak sama dia. Mungkin perayaan yang aku lihat disini adalah perayaan pernikahan atau perayaan memiliki anak atau perayaan kelahiran juga bisa disitu. Tapi, akan ada awal bahagia soal cintamu dan akan memberikanmu kebahagiaan yang luar biasa. Momen terindah dalam hidup kamu mungkin juga bisa. Oke, segini ya. Oke, ada cinta, cinta, dan cinta. Ya, mungkin juga memang disini, oke, aku dapat dari Romanis Angel Card, rekonsiliasi. Akan ada seseorang yang kembali dari masa lalu atau kamu akan menikah dengan orang dari masa lalu kamu. Karena aku melihat mungkin kamu sudah fokus dengan diri kamu. Mungkin kamu sudah fokus dengan kehidupan kamu. Dan tiba-tiba seseorang masa lalumu kembali. Dan menawarkan sebuah hubungan yang lebih baik. Ya, love begins. Ada cinta, ada seseorang yang ingin memperbaharui cintanya sama kamu. Atau mungkin memang kamu gak ingin energi masa lalu, kamu mungkin bisa memilih energi baru. Ini juga bisa menikasikan energi baru. Angka 0 dan 1 ya. Dan ada pelangi. Ada kebahagiaan, happiness, happiness. Buat yang pilih pile ini kebahagiaan ya. Ya, dan mungkin memang rekonsiliasi pertemuan kembali. Kembalinya seseorang dari masa lalu yang kalian memang sedang tunggu-tunggu. Oke. Jadi dalam 3 tahun ke depan ini akan ada kebahagiaan, pernikahan. Kalian akan memiliki anak. Ada momongan ya di situ. Dan ada cinta yang indah. Ya, mungkin juga akan ada traveling untuk honeymoon. Seperti itu. Kemudian aku dapat deception. Ya, mungkin dulu orang masa lalu ini tidak jujur dengan perasaannya. Kemudian dia berpura-pura untuk melepaskan kalian. Padahal hatinya masih merindukan. Tapi ternyata dia datang kembali. Dia merindukan kalian. Dan dia datang kembali hadir untuk memberikan kalian komitmen yang lebih baik di situ. Dan memberikan kalian kebahagiaan. This is about happiness. Dan ada express your love. Atau mungkin ke depan seseorang akan melamar kalian. Dalam 3 tahun ini. Kalian akan dilamar. Karena ada express your love. Seseorang akan benar-benar. Aku mendapatkan kata-kata proposal. Jadi akan ada lamaran pernikahan juga bisa. Lamaran sebagai pasangan kasih juga bisa. Pertunangan juga bisa. Tapi ada kebahagiaan soal cinta. So yang pilih file nomor 1 ini tentang cinta, cinta, dan cinta. Oke. Kemudian consult an expert. Mungkin memang disini aku dapat mungkin kalian juga taro reader. Atau mungkin kalian berhubungan dengan psikologi. Atau mungkin kalian akan bertemu dengan memang pasangan kalian yang sosoknya memang jauh lebih tua daripada kalian. Dan apa ya ibaratnya dia seseorang yang benar-benar sangat bijak dalam mengatur emosi. Kemudian disini juga sangat bijak dalam mengatur hidupnya juga bisa. Atau mungkin disini kalian ada masalah. Mungkin kalian bisa konsultasi dengan orang terdekat. Atau mungkin pasangan masa depan kalian adalah seseorang terdekat kalian yang sering kalian curhatin. Itu juga bisa. Atau mungkin memang ke depan kalian akan menjadi seseorang yang sukses di bidang konsultan juga bisa. Atau seseorang sukses di bidang motivator juga bisa. Lalu aku dapat accept heaven's help. Jadi disini aku dapat kembali manifestasikan apa yang kalian dapatkan dan inginkan dalam 3 tahun ke depan ini. Tapi yang aku lihat mungkin kalian memanifestasikan cinta dan kebahagiaan. Keluarga. Intinya dari itu adalah kebahagiaan. Seseorang benar-benar tulus sama kalian. Dan aku dapat 6. Open your heart. Mungkin ini di lovers ya. Jadi disini tentang love dear. Angka 6. Dan angka 6 ini juga bisa mengindikasikan cinta dan ada pernikahan disini. So, dalam 3 tahun ke depan kalian akan menikah dengan your true love, your soulmate, your significant other, your divine counterpart, your twin flame, atau high level soulmate. Jadi ada kebahagiaan disitu. Kebahagiaan yang luar biasa. Momen bahagia ada pernikahan ya. Kita lihat disini ada pernikahan. Angka 6 balance, keseimbangan. So, kalian akan menikah dengan cinta sejati kalian. Lalu ada healer of thoughts. Jadi mungkin kalian juga healer, atau empath, atau taro reader, atau seseorang yang mungkin cukup peka. Dan disini juga it's time to clean up your life. Get rid of anything that clathers your space and makes you disorganized. Jadi apa ya. Disini mungkin kalian harus mencoba untuk benar-benar menjadi pribadi yang lebih baik. Berpikir lebih baik. Penenangan diri. Dan mencoba untuk benar-benar fokus akan diri sendiri. Karena manifestasi kalian ke depan tentang cinta, relationship, soulmate, family, akan terwujud dalam 3 tahun ke depan. Tapi tetap kalian berdoa. Yang pasti takdir akan membawa kalian ke tempat yang lebih baik. Dalam perjuangan yang lebih baik juga. Kemudian aku dapat go within, ya nyambung ya, you are very intuitive person. Jadi mungkin kalian empath, atau mungkin kalian healer, atau mungkin kalian intuisi kalian cukup tinggi, atau mungkin kalian juga taro reader, atau spiritual, sosok spiritual yang sangat suka dengan hal-hal spiritual. Atau hubungannya dengan juga mungkin kalian sangat orang yang emosional, kepekaan emosional. Tapi ke depan, apa ya, aku juga lihat disini ada angel ya, ada book, ada misteri. Jadi pelan-pelan bukunya, pelan-pelan lembaran kehidupan kalian akan terbuka. Kalian akan menemukan siapa jati diri kalian sendiri. Dan kalian akan bertemu dengan orang yang memang ditetapkan, dan orang yang memang tepat buat kalian disitu. Tapi ada kebahagiaan diri, karena ada, sorry nih ada, ya love begin, love ya, open your heart, love, love. Kemudian ada fertility, dan cakra hijau ya, hijau-hijau. Dan ini tentang cinta, cakra hijau, cakra hati, tentang cinta. Atau mungkin kalian cakranya hijau juga bisa disitu. Tapi ada pernikahan bahagia yang kalian manifestasikan, dan terjadi dalam 3 tahun ke depan ini. Tapi keep manifesting, tetap berdoa disitu. But there's a big changes happiness. Akan ada kebahagiaan yang luar biasa, yang akan buat kalian lebih bahagia. Ya, dan kemudian aku dapat toxicity. Mungkin kalian harus bener-bener melepaskan situasi toksik, atau bener-bener keluar dari situasi toksik. Atau baru aja melepaskan pasangan toksik juga bisa. Atau mungkin diri kalian sendiri yang toksik juga harus mungkin kalian perbaiki lebih lagi. Lalu aku dapat guidance. Ya, guidance disini mungkin nyambung sama, sorry, sorry, wait a minute. Aku tadi dapet kayaknya healer of thought, dan angel ya. Bentar-bentar, disini ada tadi. Ini dia, I'm so sorry, maaf. Go within. Jadi, mungkin malekat atau spirit god kalian menunjukkan sesuatu, atau semesta ada petunjuk bahwa, oh kamu harus manifestasi, kamu harus lebih baik. Mungkin karena sering melihat angel number ya, angka empat-empat mungkin penting. So, itu tentang about stability, home, family juga bisa disitu. Guidance ya. Lalu aku dapat mirroring. Ini kalau aku lihat, energinya sama ya dengan ini. Jadi, mungkin kalian akan bertemu dengan sosok yang seperti cermin kalian dalam kehidupan ini. Cermin kayak merasa kalian melihat sosok diri kalian ada pada dia. Dan mirroring ini, aku lihat sosok yang mungkin akan kalian nikahi. Karena aku melihat disini energi high level soulmate atau twin flame-nya sangat besar. Dan kamu akan menikah sama dia. Apa ya? Kebahagiaan yang luar biasa. Ada union, pertemuan, cinta, persatuan, pernikahan bahagia, awal baru yang lebih baik. Mungkin kamu juga akan punya anak sama dia. Dan nyambung lagi aku dapat kartu yin and yang. Jadi, ya ada persatuan cinta, ada pernikahan bahagia yang terjadi dalam 3 tahun ke depan buat kamu. Tetap berdoa disitu dan ada victory, ada kejayaan, ada kebahagiaan, ada keberhasilan, ada kesuksesan. Dan itu yang akan membuatkan hidup kamu lebih bahagia seiring manifestasi kamu. Tapi kamu akan bertemu dengan soulmate kamu, cinta sejati kamu, cinta terbaik kamu, cinta yang kamu manifestasikan, dan pasangan hidup kamu disitu. So, congratulations untuk pile 1. Kita lanjut yang pile 2 ya. Oke, halo pile 2. Kamu dalam 3 tahun ke depan, apakah yang terjadi? Kamu pilih angka 55. So, 55 mengindikasikan perubahan besar transformasi. Kalau dalam taro ini mirip kartu death, atau kalau dalam Lenormand mungkin mirip coffin. So, energi ini mengindikasikan perubahan besar yang terjadi dalam hidup kamu. Ya, big happy changes. Perubahan-perubahan besar yang mungkin akan membuat kamu lebih baik, lebih bahagia dari sebelumnya. So, kita lihat dari, bukan taro sih, kartunya. Ya, temptation. Ya, mungkin saat ini kalian bingung ya dihadapkan pada godaan-godaan. Atau mungkin kalian harus lebih, ke depannya harus lebih fokus akan tujuan kalian. Jangan mudah tergoda juga bisa. Karena di sini, apa ya, mungkin kalian juga ke depan akan dihadapkan pada 2 pilihan. Dan pilihan itu akan menentukan perubahan besar dalam hidup kalian. Karena aku dapat choose wisely. Jadi hati-hati juga dengan godaan, entah itu godaan soal cinta, entah itu godaan akan hidup kalian. Jadi hati-hati, jadi jangan sampai kalian mudah untuk tergoda. Dan choose wisely. Pilih mana yang terbaik buat kalian. Karena mungkin apa yang sudah kalian pilih, tapi masih ada aja godaannya di situ. Dan kalian harus lebih baik ke depannya. Atau mungkin kalian akan dihadapkan pada banyak potensi. Mungkin di bidang tokerjaan, kalian akan bertemu dengan peluang-peluang terbaik di situ. Tapi tetap kalian harus hati-hati. Jadi benar-benar pilih mana peluang yang terbaik. Mungkin peluang dalam karir, mungkin peluang dalam cinta juga bisa. Oke, angka 77 mungkin penting. Lalu ada passion ya, angka 5, 1.45 nyambung dengan 5.5. Jadi mungkin di sini kalian harus lebih bersabar, fokus akan goals kalian, akan tujuan hidup kalian. Dan ke depan kalian akan benar-benar dihadapkan pada pilihan. Mungkin pilihan soal pekerjaan juga bisa. Dan yang paling baik di sini adalah recognition dan reward. Kalian akan mendapatkan perhargaan. Mungkin kalian akan naik dan unggul di segi karir. Entah kenapa aku untuk peluang ini, eh peluang sorry, untuk peluang 2 ini yang pilih 5.5. Aku merasa sangat baik di potensi karir dan keuangan di situ. Mungkin apa yang kalian lakukan, kalian akan mendapatkan posisi terbaik. Atau mungkin keuangan kalian bisa lebih baik dalam 3 tahun ke depan. Lalu mungkin kalian akan bangkit lagi dari hal-hal di masa lalu yang mungkin membuat godaan di kalian. Dan kalian bangkit dan kalian mendapatkan penghargaan yang lebih baik di situ. Dan ada kebaikannya di situ. Dan kemudian ya, aku dapat forgiving and learning. Jadi mungkin memang karena tadi aku bahas masa lalu, mungkin ada hal-hal di masa lalu yang perlu kalian lepaskan, yang perlu kalian maafkan agar ke depan bisa lebih baik. Karena energi 5.5 domino ini energi perubahan. Tapi perubahan itu kalian harus sendiri yang melakukannya. Perubahan besar. Tapi aku merasa untuk kalian yang pilih file ini, ada hubungannya dengan karir dan kehidupan. Karir dan kehidupan. Kalau file 1 soal cinta, yang file 2 ini mungkin lebih kepada karir dan kehidupan kalian. Dan ada juga cinta di sini atau mungkin apa ya ibaratnya, ada energi masa lalu juga yang akan minta maaf dan mencoba untuk kembali. Tapi ya mungkin ini temptation, jadi hati-hati jangan sampai kamu mengulang situasi yang sama, jangan sampai kamu mengulang kesakitan yang sama. Ada kata-kata bersabar, jadi dalam 3 tahun ini mungkin kamu butuh proses untuk healing. Proses untuk memaafkan, proses untuk memperbaiki diri. Karena aku juga dapat what waiting for, jadi mungkin kamu juga akan bertemu dengan cinta yang kamu nantikan. Karena ada passion ya, mungkin selama ini kamu sudah bersabar, passion dan what waiting for. Jadi mungkin kamu harus lebih bersabar dan bersabar untuk menunggu. Karena ibaratnya apa yang kamu tanam, apa yang kamu tuai. Jadi seseorang yang kamu tunggu itu akan hadir manifestasi cinta kamu, kebaikan soal karir kamu juga bisa di situ. Tapi ini juga bisa mengindikasikan cinta. Akan ada yang hadir, yang terbaik buat kamu ke depannya. Dan aku dapat you deserve love. Jadi memang dalam 3 tahun ini kalian mungkin akan fokus mencintai diri sendiri. Dan kalian akan menemukan kebahagiaan pada diri sendiri. Tapi tanpa sadar, cinta yang lain pun akan hadir. Karena mungkin kalian menunggu, menunggu cinta sejati, menunggu seseorang yang memang mencintai kalian. Cuma memang harus bersabar. Dan kalian akan mendapatkan hasilnya lebih baik lagi di situ. Aku merasa ini energi banyak perubahan ya. Mungkin dari, kalian mungkin akan pindah ke lokasi ya. Pindah lokasi pekerjaan. Atau mungkin partner masa depan kalian ini orang yang berbeda dengan kalian. Mungkin kalian akan pindah lokasi rumah. Mungkin pindah kota, pindah negara. Atau pindah benua misalnya mungkin seperti itu. Atau pindah pekerjaan. Ya karena aku dapat break free ya. Mungkin disini ada hubungan dengan LDR. Mungkin kalian akan ke depan bertemu dengan cinta LDR kalian. Dan disini juga aku melihat ada traveling. Kalian mungkin akan pindah. Ada transformasi besar, perubahan besar dalam hidup kalian. Dan mungkin perpindahan secara lokasi kerjaan, lokasi tempat tinggal. Atau mungkin ada perubahan besar yang terjadi. Dan kalian disini seperti sudah muncul ke permukaan ya. Like I'm ready for it. Aku siap menyambut hal bahagia itu. Akan ada hal kebahagiaan. Dan memang cinta yang kamu tunggu. Ya mungkin juga ada LDR ya. Karena mungkin ada pertemuan disini. Ada pertemuan cinta. Dan kamu akan bertemu dengan cinta LDR mu dalam 3 tahun ke depan. Dan mungkin akan pindah lokasi seperti itu. Dan aku dapat half full person. Disini mungkin kamu coba untuk lebih banyak membantu orang lain. Tanamkan kebaikan. Atau mungkin disini kamu akan butuh bantuan orang lain ke depan. Atau mungkin ada orang lain yang meminta bantuanmu ke depan. Mungkin kamu juga harus lebih berhati-hati. Jadi coba untuk lebih realistis juga. Tapi tetap berhati-hati. Atau mungkin ke depan disini karena aku melihat kayak ada soul tribe. Dan ada kebahagiaan ya. Mungkin dari karma yang kamu tanam baik di masa lalu. Maka ke depan kamu akan menuai kebaikan. Karena aku melihat disini semacam perayaan ya. Mungkin ada perayaan kebahagiaan yang akan hadir buat kamu dalam 3 tahun ke depan. Dan mungkin kamu udah akan lebih baik. Peribadi yang lebih baik. Dan akan ya aku dapat energi laut ya. Jadi kalian akan terbang. Sorry terbang. Sorry kayak moving on. Kayak pindah. Kayak bener-bener pindah dari situasi yang lama. Menuju situasi baru yang lebih baik seperti itu. Dan aku dapat helper of abundance. Ya ada clover disini. Wow ada kebahagiaan dir. Jadi dalam 3 tahun ke depan ini kamu akan bertemu kebahagiaan kamu. Tapi memang perjuanganmu juga cukup berat. Kamu harus bener-bener berjuang. Tapi untuk di segi abundance, segi karir, segi keuangan sangat baik ya. Dan disini mungkin sosok yang akan bersama kamu ke depannya. Adalah sosok yang memang mapan disitu. Juga sukses secara karir, finansial juga bisa. Lalu aku dapat 4 of abundance. Jadi memang mungkin disini aku dapat fondasi hubungan sama dengan 4 of coins. Aku dapat fondasi hubungan. Mungkin ke depan fondasi hubungan kalian lebih baik. Kamu akan lebih stabil emosinya. Kamu akan lebih stabil kehidupannya. Karena segalanya stabil disitu. Dan disini juga aku diingatkan untuk jangan terlalu boros. Mungkin kamu suka shopping atau suka berbelanja. Mungkin yang sebenarnya tidak perlu. Tapi kamu cuma suka kembali. Kamu harus lebih hati-hati karena ada temptation ya. Jadi godaan boros itu mungkin kamu harus sedikit pertimbangkan kembali. Untuk tidak terlalu berlebihan. Disitu. Kemudian aku dapat organization. Jadi your plans are on target. And everything will flow more smoothly if you add a little organization. Jadi disini mungkin ke depan apapun yang kamu manifestasikan dalam 3 tahun ini akan terwujud. Bisa soal karir, bisa soal keuangan. Cinta juga. Cinta pertemuan dengan cinta sejati. Kamu juga bisa. Tetapi butuh disiplin, butuh perjuangan, butuh effort, butuh usaha, dan butuh ekstra kesabaran disitu. Tapi akan ada kebahagiaan. Aku melihat file. Sorry. Aku melihat file nomor 2 ini perubahan besar. Entah itu di hidup kalian, di diri kalian sendiri. Dan kalian gak akan nyangka aja. Karena ibaratnya kalian memang aku melihat sekalian sosok yang pekerja keras. Atau ke depan calon pasangan masa depan kalian adalah sosok pekerja keras. Yang bener-bener akan buat kalian lebih baik dan ada sosok mapan disitu. Dan kemudian aku dapat priority. Jadi ya mungkin ke depan kalian akan lebih fokus prioritas tujuan atau goals kalian ke depan yang lebih baik. Karena aku dapat prioritas. Atau kamu akan memang bertemu sosok yang akan memprioritaskan kamu lebih utama. Aku melihat disini kamu akan bertemu dengan seseorang yang mungkin akan jadi partner masa depan kamu juga bisa dalam 3 tahun ini. Dan gift. Akan ada kejutan spesial. Akan ada hadiah. Mungkin dari senesta buat kamu. Mungkin ada hadiah kebahagiaan. Atau mungkin seseorang akan memberikanmu hadiah. Atau mungkin akan ada hadiah di hari ulang tahun kamu yang bahagia. Seperti itu. Karena aku melihat ada kebahagiaan juga untuk file ini di segi abundance ya. Dan ada apology. Mungkin dulu kalian pernah dilukai. Akan ada seseorang yang minta maaf di dalam 3 tahun ke depan ini ke kalian. Ada apology. Ada permintaan maaf. Atau mungkin kalian harus bener-bener memaafkan masa lalu. Melepaskan dan buka peluang baru untuk lebih baik. Karena dan kamu juga harus percaya. Trust. Percaya pada dirimu. Percaya pada manifestasimu. Apa yang kamu manifestasikan. Apa yang kamu doakan. Dan percaya bahwa semesta akan menunjukkan jalannya di situ. Tinggal kamu berdoa. Berdoa dan berdoa. Tapi trust. Karena aku juga dapat sacred union. Kamu akan bertemu dengan cinta sejati kamu. Ya bisa soulmate kamu. Aku merasa energi. Nomor file nomor 2 ini soulmate ya. Sacred union. Pertemuan dengan soulmate kamu. Yang mungkin ke depan akan membuka peluang bahwa mungkin dia adalah partner masa depan kamu. Kembala aku ingatkan. Semua orang punya banyak soulmate. Tidak hanya satu mungkin bisa 7, 8, 9. Tapi mungkin kamu akan berjodoh dengan soulmate kamu ke depannya. So itu tadi untuk file nomor 2. Kita lanjut file nomor 3. Thank you. Oke untuk file nomor 3. Aku dapat angka 6, 6. Jadi kartu kebahagiaan abundance. Kemudian keberuntungan. Soal cinta juga baik. Jadi mungkin akan ada hal-hal sangat bahagia ke depan. Yang akan terjadi dalam 3 tahun ini buat kamu. Oke kita lihat kartunya. Oke. Wow. Foundation and achievement. Family. Kamu akan menikah my dear. Dan kamu mungkin akan memiliki rumah. Kamu akan memiliki keluarga dalam 3 tahun ke depan ini. Ini nyambung ya energinya. Antara angka 6, 6, 6 dan kartu ini nyambung energinya. Mungkin manifestasi kamu soal kehidupan. Soal percintaan. Soal keluarga. Ya. Dan juga disini aku dapat disruption. Jadi mungkin kamu telah melalui berbagai hal dalam kehidupan kamu. Soal karir, cinta, kehidupan. Mungkin ada banyak The Tower ya. Ini kartu The Tower moment dalam taro ya. Jadi ada apa ya. Ada hal-hal yang ngebuat kamu. Kayak akhirnya kamu udah melepaskan hal-hal yang mungkin di masa lalu tidak layak kamu pertahankan. Dan kamu fokus akan dirimu disitu. Karena aku juga dapat throw chakra. Throw chakra ini dimana menindikasikan. Mungkin kamu lebih berani untuk menyuarakan tidak. Lebih berani untuk berkata tidak. Lebih berani untuk menyuarakan pendapatmu. Lebih berani untuk mengutamakan dirimu dulu. Dan kamu lebih mungkin kamu juga bekerja di bidang yang hubungannya dengan apa ya baratnya. Kayak komunikasi ya. Berhubungan dengan komunikasi. Atau ke depan bisa juga kamu bertemu pasangan masa depan kamu lewat komunikasi atau percakapan online. Atau mungkin medsos. Atau mungkin ada komunikasi yang hubungannya dengan kisah cinta kamu. Lalu aku dapat spiritual union. Oh my god. Kamu akan bertemu dengan cinta sejati kamu. Angka 2. Dan ada warna hijau dan sosok yang mungkin memang kamu manifestasikan. Dan disini ada simbol apa ya. Maaf aku lupa. Ini simbol seperti angka 8. Tapi tidak ada habisnya. Jadi kamu akan bertemu dengan twin flame kamu. Atau high level soulmate kamu. Seseorang yang memang kamu manifestasikan. Dan seseorang yang memanifestasikan kamu. Tapi disini aku lihat akan ada pernikahan bahagia. Kamu akan memiliki keluarga sama dia. Ada pelangi. Ada kebahagiaan. Dan angka 6 ini sangat nyambung ya. Ada kebahagiaan soal cinta yang kamu dapatkan untuk yang pilih PL ini. Ada rumah. Mungkin kamu akan menikah ke depannya. Kamu akan punya anak. Kamu akan punya keluarga. Dan ya. Ibaratnya kamu akan punya rumah. Kamu akan punya sosok yang melindungi kamu. Karena aku melihat ada unsur proteksi ya. Mungkin sosoknya sangat kuat. Lalu disini. Apa ya. Mungkin juga kamu. Akhirnya. Memang bertemu dengan cinta sejati kamu. Disitu. Dan aku dapat. Ya. Retreat. Sorry. Retreat. Jadi mungkin disini juga. Kalian akan menghabiskan bulan madu. Menghabiskan waktu berdua. Karena aku merasa ini energi dua orang. Energi dua ya. Jadi mungkin kalian akan honeymoon ke tempat yang impian kalian. Traveling. Mungkin setelah apa ya. Ya dalam tiga tahun ini ya. Setelah pandemi. Mungkin ketika situasi lebih stabil dan lebih aman. Tapi mungkin juga ini ada. International love ya. Karena aku melihat ada cinta internasional disini. Mungkin sosok. Pasangan masa depan kamu adalah foreigner. Mungkin orang asing juga bisa. Atau mungkin memang seseorang yang ada long distance sama kamu. Mungkin sama keluarga negaraannya. Tapi ada long distance juga bisa. Dan aku dapat. Ya. Disini. Nyambung banget sih sebenarnya. Aku dapat kartu release your ex. Dan time to move on. Disini. Jadi mungkin memang kalian ke depan akan bertemu dengan orang baru. Atau mungkin disini ada energi lama yang kembali. Energi dari masa lalu yang kembali untuk memulai hal baru. Tapi kamu juga mungkin disini akan pindah ke kota lain. Ke negara lain. Atau ke tempat yang lain yang lebih baik. Ada pergerakan. Ada move on. Ada hal-hal baru disitu. Kamu melepaskan energi masa lalu. Bisa juga kamu melepaskan energi mantan. Dan kamu bertemu orang baru yang lebih baik. Yang akan memberikan kamu pernikahan bahagia disitu. Kebahagiaan yang luar biasa. Dan kemudian aku dapat disini. Synchronicity. Your prayers and questions are being answered by synchronicity. Synchronicity events. Jadi disini mungkin kalian sering melihat adanya tanda dari semesta. Jadi mungkin kalian sering melihat kembali angel number. Mungkin angka 444 penting. 2222 penting. Atau 666 penting. Dan 55. 55 juga perubahan. Big transformation actually. Jadi perubahan besar ya. I'm so sorry. Ada tanda dari semesta yang tunjukkan. Mungkin kalian sering melihat ya. Angka kembali itu. Angel number. Kembali lagi aku tegaskan. Angel number ini bagi setiap orang berbeda. Jadi artinya itu beda-beda. Dan mungkin kalian yang bisa lebih mengertikan. Karena sesuaikan dengan kondisi dan situasi kalian saat itu. Tapi angel number ini bisa memberikan petunjuk. Akan ada kebahagiaan buat kalian. Atau apa jalan yang harus kalian ambil. Benarkah keputusan itu. Atau mungkin kalian akan bertemu dengan cinta sejati kalian. Dan aku dapat very soon. Oh my god. Jadi dalam 3 tahun ke depan ini. Energinya aku dapat moving fast ya. Fast, fast, fast. Cepat, 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 cepat. Jadi ketika kalian sudah move on dari masa lalu. Melepas kalian fokus kehidupan kalian dalam 3 tahun ini. Dan kalian akan menikah. Lalu memiliki keluarga. Dan kalian akan bersatu dengan cinta sejati kalian di situ. Dan aku dapat guardian of emotion. Jadi memang di sini. Seseorang yang benar-benar mencintai kamu. Seseorang yang benar-benar generous, humanitarian, dan refined person. Jadi seseorang yang bisa kamu andalkan untuk benar-benar membantu kamu dalam hidup kamu. Atau memang di sini seseorang yang bertanggung jawab. Atau mungkin pasangan masa depan kamu. Kamu akan bertemu dengan sesuatu yang bertanggung jawab. Juga bisa. Dan aku dapat guardian of thoughts. Di sini memang komunikasi kembali ya, dear. Aku dapat energi komunikasi. Jadi ini energinya nyambung sama ini. Mungkin kalian akan bertemu pasangan kalian lewat sosmed. Dan tiba-tiba dia datang ke kalian. Atau ada traveling. Ada traveling di sini. Ada journey di sini. Dan kalian akan menikah dengan sosok itu juga bisa. Atau mungkin dia sosok yang berkumis. Entah kenapa aku tertarik dengan ini. Dia sosok berkumis. Atau mungkin dia sangat suka dengan warna hitam. Atau kalian sangat suka warna hitam juga bisa. Atau ada topi. Mungkin suka mengenakan topi. Dan kemudian di sini ada embrace those around you. Dan aku lihat ada anak ya. Mungkin ya angka 5. Angka 5. Jadi mungkin kalian melihat synchronicity angka 5. 5-5 juga bisa. 5-5-5 ini mengindikasikan perubahan besar. Kalau dalam Twin Flame ini bisa mengindikasikan kebahagiaan. Bisa mengindikasikan manifestasi yang terwujud juga bisa. Dan di sini juga mungkin kamu akan memiliki anak ya. Dan dengan pernikahan kamu akan ke depan dalam 3 tahun ini memiliki anak. Memiliki rumah. Memiliki cinta yang terbaik. Pasangan masa depan di situ. Jadi ada kebahagiaan. Untuk yang pilih file ini kebahagiaannya luar biasa. Apapun yang kamu manifestasikan. Kebahagiaan soal keluarga, family. Kemudian diri kamu sendiri. Dan ya aku merasa mungkin kalian sudah melepaskan energi masa lalu. Aku merasa di sini energi orang baru. Tapi tidak menutup kemungkinan. Mungkin ada energi masa lalu yang kembali untuk memperbaharui. Tapi kembali lagi. Nanti takdir yang menentukan. Tapi kamu bisa memilih untuk menikah dengan siapapun. Hanya saja mungkin kamu tidak bisa memilih untuk jatuh cinta. Oke, kemudian aku dapat ya break up. Jadi mungkin memang kalian melepaskan masa lalu. Kalian berpisah mungkin. Atau sekarang mungkin kalian lagi ingin fase tenang. Dan apa ya. Karena aku dapat energi break up ini setara dengan sorry the tower ya. Jadi mungkin memang kalian melepaskan masa lalu. Karena aku juga dapat release your ex. Jadi energi masa lalu yang akan kalian lepaskan begitu saja. Lepas, lepas, dan lepas. Kemudian aku dapat konflik. Mungkin karena kalian sudah lelah. Dan kalian lebih menghargai diri sendiri. Lalu kalian memilih untuk fokus akan diri sendiri. Dan menghargai diri sendiri. Dan di sini juga ya aku dapat clearing karma. Jadi release your ex ini nyambung juga ya medir. Dengan release clearing karma. Jadi mungkin kamu juga harus menyelesaikan karma dengan seseorang di masa lalu. Dan mungkin itu mantan kamu atau energi masa lalu. Seperti itu juga bisa. Dan setelah clearing karma. Kamu time to move on. Move on untuk mendapatkan. Move on ke tempat yang lebih baik. Ke pribadi yang lebih baik. Seperti itu. Dan di sini aku juga dapat spiritual journey. Ya mungkin di sini energinya twin flame. Atau high level soulmate ya. Karena aku dapat di sini. Maaf, maaf. Sebentar. Aku dapat spiritual journey. Spiritual union. Dan synchronicity ya. Tadi nyambung deh. Sebentar. Sebentar. Maaf. Oke. Ini ya. Aku dapat angka 2. Synchronicity. Synchronicity. Spiritual journey. Lalu spiritual union. Kamu akan bertemu. Atau mungkin kamu akan menikah dengan sosok yang. Memang cinta sejati kamu. Atau memang sosok yang ditakdirkan buat kamu. Dan juga memang di sini. Dia adalah seseorang yang mungkin kamu manifestasikan. Dan juga. Di sini adalah. Sosok yang mungkin memang. Ada ikatan. Koneksi spiritual. Sama kalian. Dan terakhir aku dapat children. Ya aku dapat children di sini. Jadi. Ini mirip mungkin. Di awal aku bilang. Kamu mungkin akan memiliki anak dengan seseorang. Ya ini ada anak. Children ya. Dan ini juga nyambung dengan kartu ini. Jadi ke depan kamu akan memiliki anak. Dalam 3 tahun ke depan ini. Kamu akan memiliki anak. Keluarga. Cinta yang terbaik. Cinta sejati kamu. Dan kebahagiaan luar biasa. Setelah kamu memang melalui berbagai. Macam misalnya luka. Kesakitan. Menyelesaikan karma kamu. So. Itu tadi buat file 3. Angka 66. Kebahagiaan buat kalian. Ini angka keberuntungan. Mungkin kartu paling bahagia dalam domino. So. Oke. Itu tadi. Dan semoga risonet. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Terima kasih.